Hai ini ya selesaikan eksambel armenim salah tiga yah Alhamdulillah nilainya 80 sip download sertifikat ah setelah selesai ini mana ini sertifikat cek status sertifikatmu Oke cek status Oke kemudian oke semangat nah jadi prosesnya seperti itu ya setelah kita mengisi ini kemudian tadi sangat membantu oke saya nah ini oke baru keluar sertifikatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel pejuang karyawan nah video kali ini adalah video terakhir pembahasan atau terusan dari video-video saya sebelumnya tentang pelatihan sistem manajemen mutu iso 9001 di video terakhir ini saya akan mulai mengerjakan soal terakhir ya pos exam ini sekitar 15 soal kali ya soalnya saya kemarin sempat melihat bentar Oh ya 15 soal Oke langsung saja kita coba lihat dan jawab semua ya bismillahirrahmanirrahim iap nah disini ada soal-soal masalah menemukan gedang dan di atas saat tindakan perbaikan apa nah berarti ini ya masih ingat menurunkan oke benar Bismillah poin-poin di atas kompetensi menemukan dokumen dan lima poin di atas manakah yang termasuk hal-hal yang harus diperhatikan organisasi tentang kompetensi personel Oke penentuan persyaratan mengendalikan dokumen masing-kompetensi pemenentuan nah ini nih ini ya 145 Oke bismillah pesan B sudah mengidentifikasi resiko dan peluang yang berpengaruh terhadap kinerja sistem manajemen mereka dan menetapkan suat sasaran mutu kemudian perusahaan menetapkan persyaratan kompetensi setiap SDM dan menetapkan mekanisme rapat sampai ke pengendalian operasional lalu perusahaan melakukan audit internal dan pengukuran kepuasan pelanggan kemudian perusahaan melakukan investigasi akan masalah dan menentukan tindakan perbaikan terhadap masalah yang ditemukan berdasarkan orang di atas pada bagian mana yang dilakukan perusahaan B yang termasuk fase du pada siklus pencu cek action dalam penerapan ISO 9001 waduh pertanyaan baru ya du itu melakukan ketika perusahaan melakukan investigasi akar masalah ini ya kayaknya sih ayah ya sebentar sebentar mana desiko kemudian peluang di menerak mana tahap persyaratannya ini lumayan susah ya puluh mata kompetensi setiap ini pada bagian mana yang dilakukan perusahaan B yang termasuk fase du berdasarkan ulang yang di atas ya ini perusahaan B sudah mengidentifikasi dan peluang oke kemudian perusahaan B yang terlihat kemudian perusahaan B yang terlihat kemudian perusahaan B yang terlihat oke lalu perusahaan melakukan audit kemudian perusahaan melakukan investigasi akar masalah dua apa yang dilakukan Hai kemudian Hai kemudian mana kemudian sih menetapkan persyaratannya ya bukan persyaratan nah ini ya Bismillah PT Sehat Prima merupakan produsen makanan ringan setelah melakukan identifikasi resiko diketahui tingkat kemungkinan Oke tersebut sedangkan dampak 3 maka penilaian resikonya adalah ini kali ya 4 kali 3 12 Bismillah Doni bertugas membantu satu perusahaan untuk memiliki sistem manajemen yang baik ya biasanya ke pelayanan konsultan biasanya kita melihat banyak simbol dalam kemasan suatu produk simbolnya memberikan informasi tentang karakteristik dalam konsul 58.5 tentang produk dan penyediaan jasa aspek di atas berkaitan dengan penyediaan jasa aspek ini barang milik pelanggan Oke coba Bismillah poin-poin di bawah ini oke yang harus dilakukan manajemen puncak dalam memperlihatkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen Oke memastikan satu kemudian mempersiapkan satu mempersiapkan integrasi perusahaan yang dibersiapkan dengan proses bisnis organisasi 5-6 memandu ini ya memastikan kebijakan memastikan integrasi modal lima masih ke dalam sumber daya yang diperlukan bismillah kemudian poin-poin memisahkan produk dan jasa tidak sesuai lima poin di atas menangkap tempat sangat penting dalam komunikasi dengan pelanggan nah memberikan informasi menangani permintaan kontrak nah ini ya tiga empat dan lima selanjutnya hal apa yang harus dilakukan sebelum menyusun tindakan perbaikan ini ya Bismillah PT berkasih mengenai komunikasi internal seperti mentoring coaching datang atau konsultasi hal ini dilakukan untuk meningkatkan evaluasi kerja peluang kalian kesadaran seluruh tim ini ya oke evaluasi kerja kinerja oke Bismillah berapa lama waktu yang bentuk kulit auditor 4 hari andai kamu memastikan sejauh mana konsep komentar dan memamitmen maka pertanyaan apa yang dapat kamu ajukan untuk pimpinan puncak yang sedang kamu audit Nah ini ya mengikuti semua pertemuan ini yang dilakukan oleh beberapa elemen untuk memasang nah ini pada isonya ya dari lima poin di atas dimanakah tercantak lingkungan operasional lingkungan operasional itu 145 oke selanjutnya PT. Naseboga adalah memproduksi berbacang roti-bacang maka menurut manakah dibawah ini yang merupakan isu internal atau isu eksternal yang terpah yang merupakan isu internal atau isu eksternal kondisi politik yang tidak stabil internal Hai isu pandemi yang mengurangi penjualan isu bisnis startup yang sedang berkembang ini ya ini ini menurut deh bismillah misalkan kamu bekerja di perusahaan produsen baja untuk keperluan konstruksi bahan bakar yang digunakan untuk tidak memotong busnya gas maka memanakah dibawah ini yang merupakan isu internal atau isu bahan bakar yang digunakan untuk mencet tidak memotong busnya adalah gas ini ya selesaikan eksambel armenim salah tiga ya Alhamdulillah di lainnya 80 sip download sertifikat setelah selesai ini mana ini sertifikat cek status-sertifikatmu oke cek status oke kemudian oke semangat nah jadi prosesnya seperti itu ya setelah kita mengisi ini kemudian tadi apanya sangat membantu oke saya nah ini oke baru keluar sertifikatnya nah ini sertifikatnya ya oke kita download Alhamdulillah sudah lolos kemudian ini apa menyelesaikan sudah lulus exam sudah melaporkan penting pastikan semua hal yang sudah melakukan sejauh lalu saya akan melaporkan setiap kalau misalnya kamu ke Tokopedia akan muncul di dashboard oke sudah memberikan rating usaha ini oke kita masuk dulu di pekerja nah ini belum nah ini udah ya nah ini belum jadi nanti skill Academy ini akan melaporkan ke pihak Tokopedia kalau pelatihannya sudah selesai nanti pihak skill Academy juga akan melaporkan ke prakerja jadi disini nanti akan muncul sertifikatnya biasanya sih satu minggu ya seperti itu temen-temen oke untuk video pelatihan dan standar sistem manajemen mutu ISO 9001 ini sudah selesai dan Alhamdulillah saya lulus dengan nilai 80 dari 12 soal salah eh dari 15 soal salah tiga yang benar 12 ya waktunya 9 menit 29 detik okelah lumayan yang penting sudah berhasil jadi tinggal nunggu duit cairnya ya insentifnya lumayan buat kebeli manfaat oke terima kasih teman-teman sudah menonton semua video-video saya semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang istilahnya mengikuti pelatihan ini mungkin bisa mencontek jawaban-jawaban yang ada tapi jangan mencontek yang salah ya ini yang terhasil terakhir exam saya salah tiga nanti kalau semua penasaran nanti play lagi aja videonya oke itu saja terima kasih semoga sukses yang pada nonton video saya semoga berhasil dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai amin itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati